Intro Sejumlah orang tak dikenal melakukan aksi anarkis di acara diskusi diaspora bersama Forum Tanah Air. Peristiwa itu terjadi di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu 28 September. Aksi penyerbuan yang dilakukan sejumlah preman berbaju hitam dengan wajah tertutup masker itu membuat peserta diskusi diaspora ketakutan. Ada pun acara tersebut dihadiri beberapa toko nasional dan pengambat politik yang kerap mengkritik pemerintah. Merespon hal itu Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Teguh Santoso meminta aksi premanisme tersebut harus diproses secara hukum. Teguh Santoso menyebut polisi harus segera memproses hukum tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat atau penyelenggara. Terlebih aparat polisi juga ada di lokasi kejadian. Menurutnya anggota polisi yang berada di lokasi tersebut bisa langsung membuat laporan polisi. Ia pemuanti-wanti polisi agar publik tidak beranggapan bahwa aparat melakukan pembiaran terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh sekelompok diduga preman. Dihawatirkan pembiaran itu berujung penilaian buruk pada institusi polri. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.